Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wasyukrulillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du Kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini Ada satu kenikmatan yang luar biasa Terutama bagi orang tua wali Karena telah mengantarkan putra putrinya hingga lulus Pada sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas Yang berbasis pada lembaga International Islamic Boarding School Ini luar biasa, tepuk tangan dong untuk anak-anak sekalian Dan sekaligus juga kebahagiaan dan kenikmatan bagi anak-anak Sisi lain kebahagiaan dan kenikmatan bagi seluruh manajemen dari Tursina EBS Yang telah mengantarkan putra putri kita bersama untuk menjadi anak-anak yang hebat Salatullah wassalamuhu kita limpahkan pada jujungan kita Anak besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabi ajmain Yang pertama Selaku Orang yang ditunjuk oleh Tursina Mohon izin Bapak Ibu Wali Wisudawan Saya mewakili Bapak Ibu Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Juga sejalan dengan Hati putra putri dan sekaligus Bapak Ibu sekalian Pertama saya ucapkan selamat Kepada Tursina EBS Yang telah mengantarkan putra putri indah dengan Prestasi-prestasi gemilang Baik pada level nasional maupun level internasional Karena tidak setiap lembaga pendidikan memiliki reputasi seperti yang saya sampaikan tadi Dan yang kedua adalah Tentu sebagai orang tua Wali Wisudawan Anak-anak sekalian Kurang lebih tiga tahun atau bahkan enam tahun Putra putri indah telah dididik Dengan sabar Dengan keuletan Dengan ketekunan Dengan profesional Dengan prestasi-prestasi yang sangat gemilang Itu kan tanpa Kesabaran Ketekunan Kedisiplinan Dan tanggung jawab yang tinggi Tidak akan bisa melahirkan Anak-anak seperti yang tadi ditampilkan secara keseluruhan itu Dan yang ketiga adalah Apresiasi kami pada Tursina IBS Ada satu kata yang Saya masih ingat tadi sampaikan oleh CEO Yaitu Tursina Inspiring Education Kata-kata ini bukanlah Sesuatu hal yang biasa Karena bagi kami adalah Inspirasi dari surat Ar-Roddu Inna allaha layuwayiruma bikaumin Hatta yuwayiruma biangfusi Tursina bisa seperti ini Karena ada orang-orang Inspiring Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib Suatu kaum Sehingga Mereka mengubahnya Ini community Bukan individu Tetapi ini bermuara dari mentalitas keteladanan Mentalitas yang kuat Mentalitas yang kokoh Untuk kemajuan Ini yang saya tangkap Maka Surat Ar-Roddu itu sesungguhnya adalah memberikan satu motivasi Agar supaya kita semuanya Dan ini telah dipraktekan di Tursina IBS Yaitu menjadi Pemimpin Perubahan Menjadi pemimpin perubahan Selalu Menginspirasi terhadap kemajuan-kemajuan Apa indikator Pemimpin perubahan Saya melihat dari aktivitas-aktivitas Yang pertama adalah Individu-individu di dalamnya Tidak bisa lepas dari top leader Yang Melaksanakan konsolidasi pemikiran Konsolidasi program Konsolidasi materi Konsolidasi harokah Konsolidasi jejaring Dan konsolidasi-konsolidasi yang lain Disinilah sesungguhnya Kreativitas dan inovasi Salah satu pemimpin perubahan adalah Adanya kreativitas dan inovasi Dan ini Dilaksanakan Di Tursina IBS Tepuk tangan dong untuk Tursina Kreativitas dan inovasi selalu hadir Karena setelah saya datang Di kampus Tursina Ada sesuatu yang baru Di event kali ini Banyak yang baru bagi saya Kreativitas dan inovasinya yang luar biasa Kreativitas inovasi ini dari berbagai macam Bidang Bukan di satu event Di berbagai bidang Dan ini didukung oleh Prinsipel Prinsipel-prinsipel yang hebat-hebat Termasuk ustadz-ustadzanya yang hebat-hebat Saya singkat-singkat Yang kedua adalah Kerja keras Kerja cerdas Kerja tuntas Dan kerja ikhlas Yang bertanggung jawab Tidak cukup dengan ikhlas Tapi bertanggung jawab Saya salah satu putri yang Studi di Tursina IBS ini Mulai SMP Sampai SMA 6 tahun putri saya ada disitu Dan pernah sakit Sekitar 3 bulan Subhanallah Tursina mengambil peran ikut bertanggung jawab Tidak dilepas begitu saja Dalam hati saya ustadz pada saat itu Pas pertama dia sakit Pas Presiden Republik Indonesia hadir di kampus kami Bergejolak hati Ah punya anak sakit Sakitnya bukan sakit sembarangan Sakit yang luar biasa Tursina tidak mau melepaskan ini Setiap hari hadir Bukan sekedar memberikan support Tetapi selalu menginjeksi Agar supaya Segera sihat Ini tanggung jawab Ini yang tadi saya katakan Kerja keras Kerja cerdas Kerja tuntas Kerja ikhlas Bertanggung jawab Sampai pada membangun Jejaring-jejaring internasional Dan ini diwujudkan dengan integritasnya apa? Integrasi antara Kecendikiaan Keindonesiaan Keagamaan Dan globalisasi Tidak cukup dengan tiga Ternyata ditambah dengan globalisasi Apa wujud daripada globalisasi? Dengan Language-nya Bisa jadi Bukan hanya sekedar Injeliziyah Dan Arabiyah Tapi juga ada muatan-muatan Bahasa yang lain Mungkin Korea Mungkin juga Cina Mungkin juga Cirmand dan lain sebagainya Integrasi dari Empat hal itu Menjadi sesuatu hal yang Menarik Karena sekarang bukan lagi Anak-anak kita ini Untuk Indonesia Tapi anak-anak kita Sudah untuk dunia Maka ketika Memboyong sebuah Techland Bagaimana Alumni Unisa Bagaimana Alumni Tursina EBS ini Untuk budaya Dan peradaban Dunia Karena Alumni-alumninya sudah Beranjak ke beberapa Negara tadi yang saya dengarkan Saya iri terus terang Ustaz Sebagai rektor Unisma Maaf Sedikit juga Unsur publikatif Tadi sudah saya sampaikan Insya Allah Jejaring Unisma Juga sudah 35 negara Dengan hampir 500 Maswa dari luar negeri Jadi kalau tadi Disampaikan Mbak Unisma Merupakan salah satu Jejaringnya Memang betul Dan salah satu Unggulan kami adalah Fakultas Kedokteran Yang hingga Sampai saat ini Dua tahun berturut-turut Belum terkalahkan Oleh perguruan tinggi negeri Dan swasta Se-Indonesia Ini tadi saya ngobrol-ngobrol Dengan Pak Rektor UB Yang terkait dengan itu Tanya bagaimana Fakultas Kedokterannya Pak Rektor Kepisahibat Ya Perlu datang ke Unisma Pak Rektor Saya bilang begitu Kalau disini saja Gak cukup Saya bilang Gak cukup Karena disana Didukung dengan Dengan spiritualitas yang kokoh Maka saya melihat Bahwa Tursina ini Dengan Al-Mukarram Giaji Fatwa Rahman Saya sudah Sampai Ketempat beliau Di Rembang Di Sarang Atau di Rembang Saya sudah sampai ke sana Kemudian Yang ketiga Yaitu Menjadi pemimpin perubahan Seperti Tursina itu Telah membangun Mindset Cara berpikir Yang out of the box Keluar dari zona nyaman Maka kalau Ustadz-ustadahnya itu Agak jamping kanan Jamping kiri Wajar Dan itu Kesukaan saya juga Kalau kita berada Dalam zona nyaman Jangan berharap Kita akan maju Saya paling suka Kalau ada orang Mengobrak Update Situasi Tetapi terukur Dengan target Yang jelas Karena Mengobrak Update Sesuatu itu Adalah menjadi bagian Dari seni Dalam kehidupan Selama itu Untuk kebaikan Karena lembaga Seperti Tursina ini Harus adaptif Tidak bisa Statis Harus adaptif Terhadap dinamika Dan perubahan Ketika kita melakukan Bahasa saya Agak kasar Mengobrak Abrik tadi Intervensi Mengintervensi Agar supaya adaptif Terhadap perubahan Dan perkembangan zaman Itu adalah Merupakan Sebuah Kenisian Dan itu adalah Ciri Daripada Pemimpin Perubahan Dan yang terakhir Adalah Legasi Ada monumen 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 Tursina IBS ini Bukan semata Mata Gedung yang Begitu mewah Lingkungan yang Indah Tetapi Legasinya adalah Alumni Alumni Yang bisa Masuk pada Lembaga Lembaga Pendidikan Yang memiliki Reputasi Tinggi Baik pada Tingkat Nasional Maupun Internasional Dan itu Telah dibuktikan Oleh Tursina IBS Keempat hal Itu tadi adalah Ungkapan Hati yang Tulus Melihat Tursina Ungkapan Terima kasih Pada Orang tua Wali Wisudawan Kira-kira Orang tua Wali Wisudawan Sepakat ya Kira-kira ya Apa yang Saya ungkapkan Bapak Ibu Nah Ini mudah-mudahan Tursina IBS Akan semakin Terbang Di angkasa Lulusan Lulusan Nanti Akan banyak Diserap Di perguruan tinggi Perguruan tinggi Terkemuka Pada Tingkat Dunia Dunia Mudah-mudahan Nanti Segera Ada Yang masuk Ke Oxford University Ini Doa kami Dan Saya utara Ucapan terima kasih Ustadz Karena Mbak Emma ini Ketika ke Turki Itu telah Mencoba Untuk Mensurvei Beberapa Perguruan tinggi Terhadap Niat mereka Untuk melanjutkan Dengan program Studi Yang dia pilih Ternyata Tidak ada yang cocok Sehingga Tetap kembali Ke Indonesia Dan Alhamdulillah Telah Diterima Undangan Sudah diterima Di Universitas Negeri Yogyakarta Tanpa Harus Tes Dan Sebagainya Jadi Ini Testimoni kami Bahwa Tursina Adalah Lembaga Terdepan Dalam Kancah Nasional Ketika kita Bawa di Indonesia Dan bahkan Bisa juga Bersaing pada Tingkat Internasional Terakhir Ungkapan Yang kami Sampaikan Adalah Kami Bangga Kami Bangga Dan kami Bangga Terhadap Tursina Insya Allah Anak-anak kami Akan terus Membangun Jejaring Diantara Sahabat-sahabatnya Dan Anak-anak sekalian Orang yang Hebat Saat ini Adalah Orang yang Bisa Membangun Jejaring Diantara Teman Dan Pada Akhirnya Dengan Jejaring Itulah Kita Akan Menguasai Dunia Bukan Sekedar Menguasai Indonesia Kehebatan Seseorang Tidak ditentukan Oleh pribadi Tetapi Ditentukan Oleh lingkungan Yang ada Di sekitar Khairunas Angfa Humlinas Dan mudah-mudahan Doa Yang kita Harapkan Dari Ustadz-ustadahnya Pada Anak-anak kami Dan mudah Anak-anak kami Bisa melanjutkan Semuanya Kejenjang Perguruan Tinggi Yang Bagus Dan pada Akhirnya Menjadi Anak yang Soleh Dan Soleh Menjadi Kebanggaan Kedua Orang tua Menjadi Kebanggaan Alma maternya Tursina IBS Dan juga Menjadi Kebanggaan Dari Ustadz-ustadahnya Demikian Yang bisa kami Sampaikan Jazakumullah Aksanal jajak Dan mudah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan balasan Yang setimpal Kepada Ustadz-ustadahnya Pada Manajemennya Dan Tursina Semakin Berkibar Pada Kancah Internasional Wa'alaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh